Halo semuanya kembali lagi di channel YouTube Solusi TV Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman Cara simpan video template CapCut tanpa watermark tahun 2024 Seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya Jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel YouTube ini Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya Supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel YouTube Solusi TV Oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya Selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain Yaitu tutorial cara privasi akun lain terbaru 2024 Untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas Oke untuk teman-teman yang sering menggunakan aplikasi CapCut untuk edit Nah apalagi sekarang di CapCut itu ada banyak template ya teman-teman yang bisa kita gunakan Jadi untuk template sendiri itu bisa langsung kita gunakan ya teman-teman Tanpa harus kita edit-edit lagi Jadi buat teman-teman yang mungkin suka males kalau mau edit foto ataupun video Nah kita bisa banget untuk gunakan template di CapCut ini Nah mungkin buat teman-teman yang masih pemula Bingung gimana cara bisa pakai template tapi untuk watermark atau tanda airnya itu gak ada Nah jadi caranya itu gampang ya teman-teman Disini kita cari dulu template yang mau digunakan Oke misalnya saya menggunakan template ini ya teman-teman Nah untuk cara gunakannya disini kita bisa klik gunakan template Nah kemudian kita pilih foto ataupun video yang mau kita ganti ya Nah oke misalnya sudah seperti ini ya teman-teman Ini bisa kita lihat dulu hasilnya Kalau misalnya mau diubah atau mau dipangkas Fotonya ini bisa Tapi kalau misalnya sudah selesai Nah kita bisa langsung klik export yang ada di pojok kanan atas Nah disini teman-teman Supaya kita bisa menghapus watermarknya Sebelum kita export Nah disini ada pilihan ya Export tanpa tanda air atau export Nah untuk bisa menghilangkan atau menghapus watermarknya Kita pilih yang export tanpa tanda air Kalau teman-teman pilih yang export aja Tentunya nanti akan muncul ya Watermarknya Jadi kita pilih yang export tanpa tanda air Sekarang kita lihat ya di galeri Nah kita lihat teman-teman Ini pasti untuk watermarknya gak akan muncul di akhiran video kita Nah itu ya kan teman-teman Jadi untuk watermarknya udah otomatis terhapus Nah jadi kuncinya ketika teman-teman export tadi ya Teman-teman harus pilih yang export tanpa tanda air Jangan yang export aja Nah oke teman-teman jadi itu tadi tutorialnya Cukup sekian dulu tutorial di video kali ini Semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba Selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain Yaitu tutorial cara menggunakan aplikasi dana bagi pemula Untuk linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi Terima kasih